Oh hello guys welcome back to my channel hari ini aku gak masak guys hari ini aku cuma mau unboxing paket paket apa sih yang aku mau unboxing kalian penasaran kan? tunggu 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 ini paket pasem barang paket karena barangnya yang aku barangnya yang ada di dalam itu adalah barang-barang yang lantas dan yang perlu dibeli melalui online shop karena di warung sebelah di sekitaran dekat-dekat rumah saya enggak ada apa sih ya sebenarnya unboxing yang saya mau unboxing ini ini dia guys yang mau saya unboxing bahan-bahan untuk memasak alias bumu untuk memasak dan paketnya masih ada dua lagi yang masih di belakang padahal ordernya barengan tapi kenapa datengnya tidak barengan ya beda toko ya beda beda toko ya pasti bedalah ya beda peraturan beda pengiriman beda harga dan ini dia yang bunga guys ada bunga peka guys bunga peka ini sangat penting itu rempah-rempah masakan-masakan ruta masakan timur tengah ini ya hobi tentang India timur tengah pokoknya intinya yang bobo timur tengah itu aku susah banget apalagi orangnya ini bunga peka ya guys kalau bahasa paling sebang peka itu ini dan ini apa sih ada tidak tahu gunanya ada sih untuk apa aku juga nggak tahu guys karena pernah lihat salah satu masakan India itu dia pakai ada selain jinten ya pakai ada jinten sama ada itu hampir hampir mirip ya bentuknya aduh bisnis kalian ada buat tentunya sih hampir sama cuman baunya juga udah beda ya jinten ya jinten ada ya ada kalian harus bisa membedakan antara jinten dengan ada dan ini guys bunga cengkeh tadinya gak banyak yang perlu-perlukan 1 on 1 on lumayan banyak sih isinya 1 on segini ya ini bisa dipakai beberapa beberapa kali masak tentunya kan mahal diongkir kan sayang ini kemarin udah aku buka ya ini kapulaga lokal guys ininya sih kapulaga yang warnanya hijau yang saat timur tengah gitu kan pakai kapulaga yang hijau-hijau ya jadi aku belinya yang lokal aja soalnya kan satu satu apa online shop tuh dia jualannya yang kapulaga kapulaga hijau gak ada harus beli di online online shop sebelahnya eh pas telah aku cek ongkirnya aduh harga kapulaga sama ongkirnya hampir mahal ha makanya hampir sama guys harganya guys rongkosnya guys jadi udah sama aku pikir-pikir ya udah pakai yang lokal aja atau ya bau-baunya udah beri cuma beda dikit ya sebenarnya aku suka lebih suka yang hijau berhubungan ada ya udahlah apa adanya gak ada rotan akan pun jadi ini tapi ini ini jinten bubuk guys di masa India apalagi masa-masa tempat India ini jinten kenapa kenapa setiap kamu masuk rumahnya orang India bau-bau jinten ini udah pasti ya kalau masuk rumah orang India itu pasti aroma-aroma jinten itu hehehe hehehe entar lah bawahnya yang punya orang India kalau masuk rumah orang India pasti aroma-rumahnya itu gak jauh-jauh dari bau jinten karena mereka enggak terpilalan sehari-hari makannya makannya jinten jadi keringatnya pun aroma-aroma jinten hehehe 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 bukan bukan kenyataan sih saya sering masuk dulu rumahnya orang India ya ini apa sih tepung guys ini bukan tepung terigu biasa ya ini susah nyarinya mesti online dan tokonya mesti toko-toko orang-orang timur tengah orang-orang aram atau toko-toko masih masih ada sih sebenarnya cuman ya adanya di online shop jadi saya belinya harus online shop ini tepung semolina entah basah pinggirnya apa sih entah suci entah apa kalau basen beda lagi ya guys kalau bikin ladu harus ada tepung semolina sama tepung basen jika jadi satu nggak bisa salah satu aja kurang kurang enak ya mungkin ya jadi tepung basenya masih nunggu guys masih di belakang masih di perjalanan makanya anak kuda pingin pingin apa pingin makan ladu buat namanya teman-teman sayangnya kan semua satunya selamat menikmati 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 ili Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton